Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini pemirsa masih dengan tema yang sama nih Yaitu digital art bersama dengan Rintan Masih bersama Rintan Halo Nah Rintan, ini kan udah banyak tuh komunitasnya Yang apa tadi, ilustrasi Komunitas Mangaka Sama yang di Bengkulu itu tadi apa? Seni rupa Nah itu ada harapan gak sih dari Rintan Dan mungkin juga harapannya sama dengan komunitas-komunitas yang ada di Bengkulu Terkait dengan digital art ini kayak gimana? Mungkin kalau dulu itu waktu masih SMA ada komunitas lagi namanya tuh Ink Rafflesia Ink Tapi udah mati komunitasnya Disitu ada teman Rintan juga yang dia bikin webtoon sendiri Dari cerita semuanya sendiri Terus ada juga teman Rintan yang digital artnya banyak Sebenarnya lumayan banyak teman-teman yang digital art yang orang Bengkulu Tapi emang kayaknya belum ada wadahnya ya Ngomongnya ya Kalau komunitas seni rupa kan Kayak dari Pak Romi Oh iya Pak Alkala itu kan Sudah banyak ya Itu mereka kan kan kanvas, lukis Jadi mungkin kebanyakan pengen gabung juga kayak aduh gak bisa nih gitu kan Merasa terasingkan Tapi karena ada juga sempat rencana ngobrol kayak, wah kita bikin lomba aja biar keluar semua nih gitu kan Biar keluar semua orang-orang yang digital Terus kemarin ada lomba, banyak ternyata emang yang bisa digital di Bengkulu ya Banyak tapi emang belum ada, karena belum ada wadahnya itu tadi ya Iya karena belum ada komunitasnya Terus Rintan diajak bikin komunitas juga Kuliah, kerja, mungkin sebentar lagi lah ya kan skripsi-skripsi selesai Fokus kerja kita sambil bangun komunitas Sambil garap ya Ya harapannya bisa kayak di kota-kota lain lah ya Ngumpul, terus bikin games bareng Biar bisa lebih maju dan berkembang lagi Kan bangun relasi juga Coba tau ada yang mau kerja kayak di webtunis, webtunis, komunikus gitu Jadi ya biar banyak temen lah, banyak temen, banyak relasi Nah selama di dunia ini menekuni digital art ini Pasti ada suka dan dukanya Boleh di-share gak nih? Kita dukanya dulu deh Duka? Iya Dukanya pernah waktu itu Hiatus Hiatus Webtoonnya? Hiatus menggambar beneran Oh kamu nya Hiatus? Ya digital sama sekali Selama dua tahun setengah Kenapa? Ada masalah Oke Pertama ada masalah sama temennya Temen di komunitas Terus kayak Waktu itu aku masih kecil lah ya Masih SM Masih kayak Ah udahlah Males gitu Masih embekan-embekan ya Males lagi aku nih Sudah pergi aku dari komunitas ini Gitu kayak Bye Terus Ya jadinya itu dua tahun setengah Terus Mulai lagi kayak yang Ih kok Agak enak banget Kok sepi banget Gitu Ya walaupun dua tahun setengah itu kan Waktu rintan SMA Magang di desain grafis gitu-gitu Terus yang gambar yang Bareng temen-temen Komunitas Gambar tetap ya Memang di komunikasi Eh di komunitas itu aja Yang Hiatus Terus Ya udah akhirnya Nyoba balik lagi Kayak Ya udah Ya udah kayak Oke itu dukanya Sempat ada di posisi itu Nah kalau sukanya nih Selain dapat banyak temen Apa lagi Uang Uang dapat Ya Mungkin Enjoy juga Kayak Kalau lagi gak kerja Terus memang lagi Gambar aja Itu rasanya relax Kayak Enak Menuangkan pikiran Salah satu Bentuk healing Dari kamu gak sih Kayak Beneran menuangkan isi kepala Ke kertas aja gitu Tapi dalam bentuk gambar Bukan dalam bentuk tulisan Memang berbeda-beda ya Kalau penulis Dalam bentuk tulisan Biasanya Ini berhubung Seorang Apa kartunis Atau apa Jembernya Gambar Apa ya Apa ya Penggambar apa Penggambar apa tuh Seniman Idi Emang seniman Memang ada karyanya loh Kalau kita ngomongnya tuh Artis Artis Oh iya Artis Ya jadi Dalam bentuk gambar Gitu-gitu ya Ini kamu pernah Coba gak sih Kayak Kan biasanya Bentuk kartun nih Bencoba keluar Dari mode itu Mungkin ke pemandangan Oh iya Sekarang lagi fokusnya Kan Rintun juga Sambil belajar ya Jadi Ada Fokusnya sekarang Ke Environment Ke background yang kayak Barang-barang Furniture Terus Ya kayak tadi background ya Background Lingkungan Gunung Gitu-gitu Sempat kewalahan gak tuh Karena menyeberang nih Agak Agak menyeberang nih Iya sangat-sangat kewalahan Kenapa Karena Lebih susah ya Iya Kalau gambar gunung kan Ada batunya Oh lebih detail Iya banyak hal yang harus Digambar Jadi kayak Waduh Banyak hal yang harus digambar ya Sekarang juga Belajar 3D Oh 3D Oke Karena Katanya 3D itu memudahkan Katanya kan Ada lagi belajar 3D Karena Nanti Pengennya Semoga bisa jadi Konsep artis Amin Gak jadi komikus lagi Perlahan ya Step by step ya Step by step Oke Kesana Nah Rintan Boleh gak sih Sampaikan dulu nih Tipsnya Kepada pemirsa opini Mungkin ada nih Yang mau jadi kayak Rintan Menyelami Dunia digital art nih Siapa tau kan Boleh disampaikan dulu Tipsnya Tipsnya itu Jangan Menyerah Untuk belajar terus Cari temen Buat sharing Jangan Jangan Marah Kalau dikritik Dikasih saran Jangan yang Oh ini emang kayak gini Aku tuh emang kalau gambar kayak gini Jangan gitu Diterima Dipelajari terus Ya kalau Mau juga bisa Bareng aku Kalau orang bengkul Ini bengkul semua kan yang nonton Ya kalau Tinggal chat aja aku Kita Berkembang bareng-bareng Nah itu dia Pemirsa Sudah ada Rintan yang bersedia Untuk Temen sharing Ya Ntar Masukin ke Komunitas juga Nah itu dia Ada jalannya nih Oke Rintan terima kasih banyak ya Karena hari ini Sudah membersamai kami Sudah sharing-sharing Ya bersama kami Semoga Projek-projek Kedepannya semakin lancar Dan harapan-harapannya Bisa terlaksana Amin Amin ya Untuk Pemirsa Terima kasih banyak Karena sudah menyaksikan opini Pada hari ini Terus saksikan opini Pukul 8 Hanya di TVRI Bengkulu Saya Luterna Fadini Mewakili Kerapekerjaan Bertugas Pemirundur Diri Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Pemirsa 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 Terima kasih.